ini bambu yang saya tanam rebungnya bisa makan dan bisa untuk perabot ini bambu kuning ini yang gak boleh makan nah ini yang terlalu mudah yang dibelah gak boleh untuk pagar ini dia ini sudah 4 tahun yang lalu sudah dibelah direndam sama eco enzim 2 minggu lalu dikasih cat cat apa ini biar kilat sedikit ini sudah berapa tahun ya ini yang tidak tebal tapi masih bagus loh dan gak dimakan rayap lumayan jadi karena hasilnya bagus kita bikin lagi ini yang kita pilih yang agak tua ya kalau ini jamin pasti sudah mantep ada juga yang agak tipis ada 3 drum kita pakai 1 drum kita encerkan ya pak de ya ambil drum kosong ya pak de ya kita rendam kita rendam sampai kita makan angin pulang ya pak de ya halo 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 pak de panen 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 ini F2 pak de wanginya minta ampun betul-betul wanginya berat pak de ya pak de ya nanti panen tinggal agak 30% ya yang murni kan kayak gini dia ayo ini kita kan gak ada gak ada kolam besar jadi pakai drum ini drum yang 250 liter hmm eco enzimnya 40% disini nah isi air ya isi air kalau gak di rendam eco enzim nih baru 3 hari udah mulai berjamur berjamur nanti dia cepat rusak tapi kalau kita rendam eco enzim ini kan kurang panjang nih 3 hari 4 hari lagi kita balikin ke sebelah situ rendam lagi kalau ada waktu ya rendam 1 bulan nanti ada busanya loh kotorannya dikasih buang isi air lagi buang tambah eco enzim lagi ya biar awet bambu kita nanti disini pak de kita bikin tempat baring-baring pak de wah nah ini ampasnya ampasnya itu ada 3 tong lagi akar pandan daun pandan kita tabur di bawah pohon matua ini kurang ya pak de kurang ya nanti saya mau panen lagi yang satu drum itu yang butet-butet masukkan ke sini lagi untuk rendam bambu soalnya bambunya masih segini lagi nanti saya mau tebang lagi loh bambu mau panen lagi pak de biar enak bikin pondoknya pak de kurangan ini gak apa masih ada 2 drum stok nanti panen kita simpan di bawah tempat tidur nah ini udah mau penuh nanti hasilnya segini ya biar agak asem rendamnya jadi bambu kita gak berulat gak cepat rusak utuh dapat 2 2 drum ya pak de bambu kita ya nanti tambah eko enzim tambah air yang ini airnya udah mau penuh aduk-aduk nanti ditutup ya tutup sama kantong supaya gak kena hujan jadi bisa dibolak-balikin yang bambu yang gak kena enzim udah penuh airnya pak de ya udah penuh lumayan pak de ya bambunya ya masih banyak loh mau bisa ditebang jadi pak de mau rendamnya jim juga biar gak kena air hujan nanti meluap eko enzimnya kan jadi ditutup tutup asal-asal aja pak de kan yang tuh isi air isi enzim lagi pak de ya baru tutup lagi ya oke enzim nanti panen yang yang satu lagi besok aja lah udah sore nih pak de ini udah rendam berapa hari udah seminggu ya karena kemarin ada acara terus dibolak baik kalau gak nih jamurnya uh cantik kali jamurnya pantasan apa tuh bambu itu bagus untuk pupuk ya daunnya akarnya tunasnya semua bagus tengok jamurnya tengok aduh jamurnya suka kali saya lihatnya yang sana lagi tengok nah jadi ini harus bolak-balik nanti waktu sudah rendam udah mau pakai ini rencana rendam sebulan aja lah ya sampai sampai habis makan angin kita ya sebulan aja rendamnya lebih utuh lebih tahan nanti dikosok loh guys dikosok pakai bros nih dua ini mau dibalak balik-balikin sama pak de kita ditutup lagi supaya gak kena hujan terima kasih Terima kasih.